Masih dalam suasana pandemi, suasana perayaan tahun baru di Pantai Kuta yang menjadi ikon Bali masih ramai didatangi wisatawan domestik. Perayaan malam pergantian tahun juga dipastikan tanpa pesta kembang api, karena dikhawatirkan dapat mengundang kerumunan warga sehingga rentan terjadi penularan virus COVID-19. Hujan mengguyur kawasan Kuta Bali sejak sore tak menjelutkan sejumlah wisatawan domestik untuk data. Jika biasanya perayaan tahun baru dipusatkan di Kuta Bali, kali ini tidak dikelar. Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan surat edara, larang warga untuk menggelar pesta. Pantai Kuta ditutup mulai pukul 23 Wita, sejumlah petugas dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan, hingga dari desa adat Kuta ikut turun berjaga. Meski tak ada penyekatan, namun warga dan wisatawan diimbau untuk mematuhi peraturan ini. Petugas juga tak segan melakukan tindakan tegas dengan membubarkan kegiatan tanpa izin karena termasuk mengganggu ketertiban umum.